Beringin atau Vikes Benjamina, merupakan pohon berukuran besar dan rindang yang sering dijadikan tempat berteduh. Sayangnya, dibalik keteduhan dan kesejukan pohon beringin, ternyata pohon ini memiliki sejumlah mitos. Bahkan, beberapa keyakinan tersebut mengandung hal-hal mistik yang membuat banyak orang enggan menanam pohon beringin. Berikut ini mitos dan fakta seputar pohon beringin yang menarik diketahui. Mitos yang pertama, merupakan tempat tinggal makhluk halus. Beringin merupakan salah satu jenis pohon yang banyak dimitoskan berpenunggu atau dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Beberapa kelompok masyarakat tertentu juga sering menaruhkan sesajen di bawah pohon beringin, yang semakin menguatkan adanya mitos bahwa pohon beringin berpenghuni. Hal ini sebenarnya tidak lepas dari bentuk pohon beringin yang berupa tanaman dengan perawakan besar yang menimbulkan kesan seram. Ditambah lagi dengan permukaan batang pohon beringin yang kasar dan beralur-alur, juga akar gantungnya yang menjulur dari cabang-cabangnya ke tanah, semakin menambah kesan seram pohon ini di mata masyarakat. Mitos yang kedua, tidak boleh ditebang. Banyak pula yang menyebutkan bahwa pohon beringin dilarang untuk ditebang apapun alasannya. Menurut Nenek Moyang, jika ada orang yang nekat menebang pohon beringin tanpa melakukan ritual tertentu, maka orang tersebut akan tertimpa musibah. Mitos ini masih dipercaya sampai saat ini. Itulah sebabnya mengapa ada banyak pohon beringin yang tumbuh di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Mitos ketiga, dilarang bergelantungan di akar pohon beringin. Pohon ini disebut memiliki akar gantung yang kuat, sehingga, kamu dapat bergelantungan di akar tersebut. Namun, banyak mitos yang beredar bahwa dilarang bergelantungan di akar beringin. Konon, kita tidak diperkenankan untuk bergelantungan di akar-akar pohon beringin. Pasalnya, orang yang nekat bergelantungan di akar pohon beringin hidupnya akan terus bergantung pada orang lain alias tidak bisa mandiri. Dan fakta mengenai pohon beringin adalah Fakta yang pertama, akar beringin dapat menyerap air lebih banyak. Menanam pohon beringin di rumah dapat membantu menjaga kualitas air tanah di rumah agar lebih jernih. Pohon beringin memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan air lebih baik dibanding pohon lain. Hal ini karena beringin tak hanya memiliki akar di dalam tanah, tapi juga akar gantung di permukaannya. Tak hanya menjadi sumber pasokan air bersih tambahan, pohon besar ini juga dapat membantu mencegah rumahmu banjir atau tergenang saat hujan besar. Fakta yang kedua, membuat lingkungan sekitar menjadi lembab. Lingkungan sekitar pohon pun cenderung lebih lembab. Tentu saja, ini menjadi tantangan tersendiri untukmu yang ingin menanam beringin di rumah. Kamu harus memastikan bahwa suasana lembab ini tak akan mempengaruhi bangunan rumah tinggal. Fakta yang ketiga, membutuhkan lahan yang cukup luas. Pohon beringin dapat tumbuh hingga 25 meter. Ukuran batangnya saja bisa mencapai diameter 2 meter. Batang pohon akan tampak semakin besar karena ada banyak akar gantung di sekitarnya. Untuk itu, jika kamu tertarik menanamnya di rumah, pastikan kamu mempunyai lahan yang luas. Demikian tadi mitos dan fakta mengenai pohon beringin. Bagaimana, masih ragu untuk menanam pohon beringin di rumahmu?